Intro Halo selamat pagi Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-24 di bulan Januari 2023 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita akan berdoa dahulu Bapak di dalam surga kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Berbicara lah kepada kami Tuhan, urapi hati kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin Nah adik-adik, renungan kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pertolongan Tuhan Adik-adik, negara kita terletak di garis katulistiwa dan termasuk negara tropis Yaitu negara yang memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan Musim kemarau terjadi antara bulan April sampai September Sedangkan musim penghujan antara bulan Oktober sampai Maret Di musim kemarau, suhu udara pagi hari sangat dingin Tetapi siang sampai malam hari udaranya sangat panas Sehingga kita membutuhkan kipas angin atau AC untuk meninginkan suhu udara Sedangkan di musim penghujan, setiap hari turun hujan Dari hujan gerimis sampai hujan lebat yang disertai angin dan halilintah Di musim hujan, saat bepergian sebaiknya kita membawa payung atau jas hujan Supaya perjalanan kita tidak terhalap ketika hujan burung Di musim kemarau juga, kita harus membawa payung ataupun topi Nah adik-adik, pada musim hujan, petani tidak perlu bersusah payah mencari air untuk mengairi sawahnya Tetapi ada banyak hama pada musim penghujan Sedangkan pedagang keliling akan kerepotan ketika musim penghujan Karena tidak bisa menjajakan barang dagangannya Dari kedua musim ini, kita belajar bahwa setiap musim pasti ada kekurangan dan kelebihan Tapi, percayalah bahwa ada banyak hal indah yang Bapak siapkan ketika Bapak memberikan suatu keadaan Yang terpenting adalah sikap kita Bila kita diberi uang saku sedikit, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Dan bila adik-adik diberi banyak uang saku, teruslah bersyukur dan sisihkan uang saku tersebut untuk ditabung Segala keadaan Bapak yang menciptakan dan mengaturnya Karena ada hal baik yang Bapak sedang kerjakan bagi hidup kita Percaya dan nantikan kebaikan-kebaikan Bapak Adik-adik, rendungan pada pagi hari ini kita ambil dari Mas Nur 3 ayat yang ke-9 Dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu Sebelum kita tutup rendungan pada pagi hari ini, marilah kita kembali berdoa bersama-sama Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap musim yang Engkau berikan kepada kami Kami percaya dalam setiap kesulitan Bapak menyediakan pertolongan bagi kami Berkati kami sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Oke, sampai jumpa adik-adik Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih